Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa Satlantas Polres Jakarta Pusat mengangkut belasan motor dalam razia yang digelar di kawasan Gambir dini hari tadi. Motor dibawa petugas karena tidak memiliki surat dokumen dan hingga nekat menggunakan klampot bising. Pemirsa Satlantas Polres Jakarta Pusat melakukan kegiatan penyekatan kendaraan serta operasi lalu lintas di kawasan Gambir tepatnya di jalan Veteran 3 menuju ke jalan Perwira menuju ke arah lapangan Banteng yang mana dari hasil penyekatan kendaraan yang dilakukan sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari lebih dari 30 kendaraan terpaksa mendapatkan sanksi tilang. 17 kendaraan diantaranya terpaksa harus diangkut menggunakan mobil derek lantaran mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Kemudian berdasarkan pemantauan kami pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari rata-rata para pengguna kendaraan roda 2 ini melakukan sejumlah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, kemudian tidak membawa surat-surat kendaraan dan mayoritas adalah mereka tidak menggunakan kenalpot sesuai standar. Yang mana memang pada masa sebelum Ramadan dan pada masa Ramadan saat lantas Polres Jakarta Pusat memang gencar melakukan patroli serta penyekatan kendaraan untuk melakukan filterisasi kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan kenalpot sesuai standar. Para pengendara-kendaraan yang kedapatan tidak menggunakan kenalpot sesuai standar ini akan didenda dan ditilang dengan denda maksimal sebanyak 250 ribu rupiah. Selain menyasar para pengendara-kendaraan yang tidak menggunakan kenalpot sesuai standar, kegiatan penyekatan kendaraan ini juga dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mengantisipasi adanya kegiatan sour on the road. Yang mana seperti diketahui bahwa kegiatan sour on the road sendiri masih dilarang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta lantaran DKI Jakarta masih menerapkan PPKM berbasis mikro. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Leman Agus Dwi Prasetyo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!